Intro Halo, selamat pagi adik-adik Gimana kabarnya? Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat-sehat Ceria, bersuka cita dan tetap semangat Sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini Yuk kita dengerin lagu dulu Matahari bersinar Burung berkicau Senang Halo, selamat pagi adik-adik Semua mengajak kepada kita Dan memuji nama Tuhan Yesa Dan memuji nama Tuhan Yesa Matahari bersinar Burung berkicau Burung berkicau Senang Haru yang merbah Kabungan di padang Semua mengajak kepada kita Dan memuji nama Tuhan Yesa Dan memuji nama Tuhan Yesa Udah Udah Bun� Senang Senang Amin Mata hari bersinar terang, burung berkicau lah senang Harung samar bak, pelabunga di padang, semuanya mengajak kepada kita Kan memuji nama Tuhan yang bisa, kan memuji nama Tuhan yang bisa Mata hari bersinar terang, burung berkicau lah senang Harung samar bak, pelabunga di padang, semuanya mengajak kepada kita Kan memuji nama Tuhan yang bisa, kan memuji nama Tuhan yang bisa Mata hari bersinar terang, burung berkicau lah senang Harung samar bak, pelabunga di padang, semuanya mengajak kepada kita Kan memuji nama Tuhan yang bisa, kan memuji nama Tuhan yang bisa Mata hari bersinar terang, burung berkicau lah senang Harung samar bak, pelabunga di padang, semuanya mengajak kepada kita Kan memuji nama Tuhan yang bisa, kan memuji nama Tuhan yang bisa Kan memuji nama Tuhan yang bisa Kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini Karena kami diberi kesehatan oleh Engkau ya Tuhan Berkatilah kami ya Tuhan dalam sekolah minggu kami di rumah Agar kami boleh memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa dan kita juga sudah mendengarkan lagu berjudul Matahari bersinar terang Adik-adik, matahari bersinar terang karena Tuhan Yesus baik pada kita Tuhan Yesus memberikan kita matahari sehingga bisa bersinar terang Tuhan Yesus memberikan kita kesehatan Juga Tuhan Yesus memberikan kita nafas kehidupan Yuk kita sama-sama bernyanyi Tuhan Yesus baik Kita nyanyi dengan penuh semangat ya adik-adik Yuk kita nyanyi sama-sama Katawan Yesusiku Jangan berkesudahan Kasih seti DM Tuhan Selalu baru rahmatmu bagimu Hari berjati hari Tetap kulihat kasihmu Tak pernah berakhir hidupku Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tidak ada berkesudahan Kasih setiamu Tuhan Selalu baru rahmatmu bagimu Hari berjati hari Tetap kulihat kasihmu Tak pernah berakhir hidupku Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik Untuk selama-lamanya Untuk selama-lamanya Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik Sekarang kita mau Membaca firman Tuhan Dan kita mau menyaksikan Cerita Alkitab hari ini Yuk kita sama-sama saksikan ya Isa para Rasul 7 Ayat 55-60 Tetapi Stefanus Yang penuh dengan roh kudus Melatap ke langit Lalu yang melatikan Alah Dan Yesus beri sebelah kanan Alah Lalu katanya Sungguh Aku melatikan yang terbuka Dan anak manusia Beri sebelah kanan Alah Maka agar teriak-teriaklah Mereka Dan sambil menutup Lingas Selentak menyerbu dia Mereka menyeret dia Ke luar kota Lalu menempalinya Dan saksi-saksi Metakan jubah mereka Depan kaki seorang muda Yang bernama Saulus Sedang mereka leparinya Stefanus berdoa Katanya Ya Tuhan Yesus Terimalah rohku Sampai lutut Ia berseru Dengan suara nyari Tuhan Janganlah tanggungkan Doseni kepada mereka Dan Dengan perkataan itu Ia meninggallah dia Ada sebuah cerita Tentang Seorang Bapak Bapak itu bernama Bapak Stefanus Bapak Stefanus Sangat mengasihi Tuhan Bukan hanya mengasihi Tuhan Tapi dia juga mengasihi sesama Bapak Stefanus Suka berdoa Dan juga Suka menolong orang lain Yang kesusahan Hidupnya Selalu berbuat kebaikan Kepada orang lain Dia senang bercerita Tentang firman Tuhan Dia senang bercerita Tentang kebaikan Yang Tuhan berikan Sehingga Hidupnya pun Selalu diberkati oleh Tuhan Walaupun hidupnya Baik hati kepada sesama Suka menolong Tetapi Banyak yang tidak suka Kepada Bapak Stefanus Mereka yang tidak menyukai Bapak Stefanus Adalah mereka yang tidak percaya Akan firman Tuhan Bukan hanya mereka tidak menyukai Bapak Stefanus Tetapi mereka juga menyakiti Hati Bapak Stefanus Mereka Tidak mau mendengarkan Firman Tuhan Dan mereka tidak mau menjalankan Hidup yang baik Seturut dengan kendak Tuhan Bapak Stefanus Merasa sedih Walaupun Banyak yang membenci Bapak Stefanus Tetapi Bapak Stefanus Tidak membalas Membenci mereka Melainkan Bapak Stefanus Mengampuni mereka Dan tetap mengasihi mereka Yang membencinya Karena Bapak Stefanus Memiliki kasih Yang Tuhan ajarkan Kepadanya Bahwa Hidup harus penuh Dengan kasih Mengampuni Dan mengasihi Bapak Stefanus Berdoa kepada Tuhan Agar diberikan Kekuatan Untuk menghadapi Mereka yang membencinya Bapak Stefanus Bapak Stefanus Mempersembahkan Hidupnya Untuk Tuhan Dia begitu Mengasihi Tuhan Ia begitu Mengasihi Sesama Sehingga Bapak Stefanus Hingga Akhir hidupnya Mempersembahkan Hidupnya Untuk Tuhan Ia mengasihi Tuhan Dengan Sepenuh hatinya Terima kasih Tuhan Tuhan hatiku Berterima kasih Tuhan Kau mengasihiku Kau memilikiku Hanya ini Tuhan Persembahanku Segenap hidupku Jiwa dan ragaku Sebab tak memiliki Harta kekayaan Yang cukup berarti Tuku bersembahkan Hanya ini Tuhan Permohonanku Terimalah Tuhan Persembahanku Pakailah hidupku Sebagai alatmu Seumur hidupku Kenapa hatiku Berterima kasih Tuhan Kau mengasihiku Kau memilikiku Hanya ini Tuhan Persembahanku Segenap hidupku Segenap hidupku Jiwa dan ragaku Sebagai alatmu Sebab tak memiliki Harta kekayaan Yang cukup berarti Yang cukup berarti Tuku bersembahkan Hanya ini Tuhan Hanya ini Tuhan Permohonanku Terimalah Tuhan Persembahanku Pakailah hidupku Pakailah hidupku Sebagai alatmu Seumur hidupku Hanya ini Tuhan Persembahanku Persembahanku Segenap hidupku Segenap hidupku Jiwa dan ragaku Sebab tak memiliki Sebab tak memiliki Harta kekayaan Yang cukup berarti Tuku bersembahkan Hanya ini Tuhan Permohonanku Terimalah Tuhan Persembahanku Persembahanku Pakailah hidupku Sebagai alatmu Sebagai alatmu Sepuluh hidupku Terimalah Tuhan Persembahanku Terimalah Tuhan Persembahanku Terimalah Tuhan Persembahanku Tuhan Sekarang kami mengucap syukur Karena Tuhan telah memimpin kami Ibadah online anak Semoga Firman yang kami terima Menjadi pedoman bagi hidup kami Berkati kami semua Berkati kakak pengasuh Dan Bapak Ibu pendeta Kiranya Tuhan selalu Menjaga kami Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oh Tuhan Oh Tuhan Persembahanku Ini Ku ingin Engkau Menerima Korban syukurku Melalui Melalui pujian Takkan pernah ku bawa Selain Yang terkait Yang harum Dan sejati Di hadapan Katamu Katamu Yesusku Tadi Malah Korban syukurku Ini Yang menerima Selain Di hatiku Seperti Di hatiku Seperti Penyembahanku Akan pernah ku bawa Selain Demikianlah Ibadah Sekolah Minggu Kita untuk hari ini Tadi kita sudah mendengarkan Cerita Alkitab Yang berjudul tentang Bapak Stefanus Yang mengasihi Tuhan Dan mempersembahkan hidupnya Untuk Tuhan Kita mau menjadi seperti Bapak Stefanus Kita mau mengasihi Tuhan Dan kita mau mempersembahkan hidup kita Untuk Tuhan Terima kasih Untuk adik-adik Yang telah menyaksikan Sekolah Minggu di rumah Semoga adik-adik Semua dalam keadaan sehat-sehat selalu Adik-adik selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Yang menelit di hatiku Yang menelit di hatiku Yang menelit di hatiku Sebagai penyembahanku Sebagai penyembahanku Sebagai penyembahanku Pasir Sebagai penyembahanku Semoga 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 Terima kasih.